Jangan berat takut untuk mengejar impian, jika dalam perjalanan engkau menemukan kesulitan, maka itu cara Allah untuk menambahkan kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wasahlan di channel keluarga bunai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Riwah banget ya, ya emang seriwah itu, sebenarnya kalau bihan deskini lebih riwah lagi. Tapi kembali lagi, kalau gak ada riwah berarti gak belajar, kalau gak ada riwah berarti gak ada perubahan. Nah tuh liat ya, jadi bunai itu ngerapi-rapihin dulu, karena biasanya kalau habis bikin konten keluarga bunai dan baby agni masih bisa dikondisikan, kita langsung bikin untuk reels keluarga bunai. Nah nanti untuk reelsnya juga bunai bakalan upload bergantian hari di source-nya keluarga bunai. Jadi mungkin bagi teman-teman yang gak punya instagram, tetap bisa menyaksikan tips-tips singkat dari keluarga bunai lewat source-nya keluarga bunai. Oke, apa kabar di hari Jumat berkah ini? Masya Allah, tabarakallah semangat banget ya. Soalnya besok tuh weekend, tapi apakah sudah masuk ke tanggal gajian atau belum nih? Coba sharing di kolom komentar ya, emang kadang-kadang kalau belajar tuh seolah membosankan, kecuali hati-hati yang tertaut, candu, terhadap ilmu. Jujur aja ya, kalau bunai pribadi, kadang kalau misalnya nih belajar di kelas yang banyak banget materinya yang kayak dempet-dempet gitu, itu bunai kayak gak konsen. Ada yang sama gak? Makanya kalau di smartphone kelas tuh materinya lebih kayak ringkas-ringkas. Nah, kalau di zoom itu lebih enak lagi. Materinya satu, itu dijelaskannya lebih rinci. Karena sebenarnya manusia itu banyak banget tipenya. Ada yang idenya banyak, tapi ngungkapinnya susah. Ada yang memang gak ada ide, gak ada yang ngungkapin juga, tapi kalau di perintah dia bertanggung jawab. Ada juga orang yang memang tipikal bisa ide, bisa mengungkapkan. Nah, kalau teman-teman tipikal yang keberapa, coba sharing di kolom komen. Nah, untuk hari ini, seperti yang banyak DM. Bunai, aku LDR. Bunai, aku honorer. Budgetingku selalu bablas. Sebenarnya kalau yang lagi curhat-curhati ya. Budgeting yang bablas tuh gak cuma kamu-kamu yang honorer, atau kamu yang LDR. Yang gaji bulanan juga tetep aja luber sama anggarannya, ya gak sih? Setuju gak sama bunai? Kalau setuju, tulis di kolom komen ya. Kira-kira yang paling bikin bonjos tuh apa sih? Apakah jajan, ataukah biaya memang kebutuhan tinggi? Nah, kalau itu yang terjadi, nanti bunai bakal ngasih tips gimana caranya mensiasati kebutuhan yang emang udah gak bisa terbendung. Nah, kalau ngomongin si LDR sama honorer, emang secara terima gaji aja langsung kayak berpikir, waduh, 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 aku mah susah banget ngatur gaji nih, soalnya gak bulanan. Sama, yang harian juga gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena secara memori, alam bawah sadar, semua tagihan itu bentuknya bulanan. Jadi jarang banget kan? Kayak misalnya yang ngambil cicilan kendaraan sebagai contoh. Oh iya ya, kamu bayarnya Rp800.000 per bulan. Atau boleh kok harian sama aku Rp25.000. Nah, itu jarang banget. Kenapa? Karena kalau harian itu lebih detail, lebih ribet. Kalau tahunan juga lebih beresiko, jadi yang middle resikonya itu memang di bulanan. Nah, itu dia yang membuat orang, seolah-olah nih, kayaknya kalau gajinya bukan bulanan, itu susah banget ngaturnya. Apalagi yang harian, itu cenderung lebih boros, karena ada memori yang terekam secara gak sadar, yaudahlah, besok juga dapat uang lagi. Nah, ada gak? Yang gajinya harian, terus ngerasanya besok dapat uang lagi, sehingga boros setiap harinya. Nah, kembali lagi ya, jadi kalau ngatur gaji bukan bulanan, biasanya punya dampak psikologi. Yang pertama, tadi Bun Ayo bilang, selalu ngerasa susah ngatur. Jadi baru diterima aja tuh udah kayak pusing. Aduh, ini gimana ya ngaturnya. Atau yang kedua, karena gajinya tuh langsung besar, itu euforia di awalnya kenceng banget. Kenapa orang bisa memenuhi food court, ya, bener gak tuh ngomongnya ya? Bisa memenuhi resto-resto di awal gajian, memenuhi sualayan sampai ngantri-ngantri banget di awal gajian. Kenapa bisa seperti itu ya? Seolah-olah tuh, semua orang memiliki uang di waktu yang sama, dan memiliki habis uang di waktu yang sama. Karena itu tadi, termanipulatif sama euforianya sendiri. Jadi begitu terima gaji, itu langsung aja muncul hasrat belanja yang ditahan mungkin dua minggu yang lalu. Atau, oh ini emang udah habis, harus belanja kebutuhan. Pokoknya yang murah di sini. Pokoknya belanja, seolah-olah itu adalah waktu untuk ngehabisin uang bareng-bareng. Ada gak yang sama? Makanya, Bun Ayo itu jujur ya, di awal-awal gajian tuh malah gak pengen keluar. Karena khawatir, Bun Ayo gak kuat sama godaan. Kalau pas lagi bawa troli, kalau yang tanggal-tanggal bukan gajian tuh enak. Karena belanja aja tuh pada gak segunung-segunung. Tapi kalau tanggal gajian, itu segunung-segunung. Seperti kita tuh kayak bawahnya sedikit, kok aku dikit banget ya. Emang cukup segini. Kok orang kok ngambilnya banyak banget. Jangan-jangan lagi promo nih. Jangan-jangan lagi diskon nih. Nah itu ya. Jadi apapun, kalau kita kenal sama diri kita sendiri, kita tuh bisa mengendalikan semuanya ya, kalau menurut Bun Ayo pribadi. Jadi jangankan mengatur diri sendiri. Kadang-kadang kenal sama kemampuan diri aja tuh. Enggak, itu yang bakalan susah. Ujung-ujungnya bakal ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan, itu akan cenderung lebih mudah bosan. Ada yang ngerasa kayak gitu? Kalau ada, boleh disimpan di dalam hati. Jangan disimpan di dalam kolam ya. Nanti berantakan. Ambiar gitu ya, kemana-mana. Oke, jadi kembali lagi, metode gajian selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Mau harian, mau mingguan, mau bulanan, LDR, honorer, itu selalu aja gitu ya. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, khusus si LDR, itu memang akan cenderung lebih mudah boros. Kenapa? Karena ada dua dapur disini. Suami disana punya dapur, disini istri juga punya dapur. Tau dong, kalau suami gimana. Kalau istri, minyak aja numis tuh dikit-dikit, Pak. Minyak masih bisa dipakai. Dari goreng ayam ke goreng tempe, masih kita pakai, Pak. Bukan ditaruh ke rak cucian piring, dibuang begitu aja ya. Oke, selanjutnya yang seperti bunai info tadi, memang tagihan rata-rata bulanan. Sehingga, kalau orang gajinya kayak 3 bulan sekali, itu membuat sedikit kesulitan untuk membagi-baginya. Tapi jangan khawatir, saksikan video ini sampai akhir ya. Nanti kita bakal langsung masuk ke tips untuk yang LDR dan honorer. Sebelumnya, penting banget buat kamu, selain subscribe channel ini, harus mengetahui dulu budgeting sendiri. Jadi, jangan ikut-ikutan. Kayak untuk beberapa bulan ini, ternyata dompet anggaran gak kepake sama bunai. Karena gak cocok dengan apa ya, tujuan finansial bunai saat ini. Yang kedua, fokus pada solusi. Kadang-kadang orang itu fokusnya sama masalah. Jadi, bawaannya pengen marah-marah, ujung-ujungnya gak dapat apa-apa. Dan penting banget mengevaluasi. Kamu boleh banget nikmati proses, tapi jangan lupa ngecek progres. Karena progres ini penting banget. Proses terus, tapi gak ada progres. Berarti ada cara yang salah. Anak sekolah aja, tapi SD terus juga gak baik kan. Harus naik dari SD, SMP, SMA, dan selanjutnya. Budgeting kamu juga gitu. Kalau dulu cuma bisa saving 50 ribu, sekarang naik nih. Bisa 100 ribu. Nah, itu juga progres. Nah, ini poin penting yang nanti insya Allah bunda bakal bikin kelasnya khusus adalah LOA untuk budgeting. Jadi, kita harus bersahabat dulu sama budgeting supaya budgeting kita itu sukses dan membahagiakan. Nah, nanti untuk kelasnya insya Allah bunda bakal bikin khusus. Buat teman-teman yang mau kepoin kelas smartphone kelas, bisa langsung aja untuk WhatsApp nomor admin ya. Ada di description box. Oke, langsung di 4 menit terakhir. Yang pertama, untuk pasangan LDR, ada baiknya budgeting itu tetap didiskusikan. Bunai ini men-share karena mengevaluasi dari beberapa peserta yang memang LDR. Itu nyaris 100 lebih, bahkan mungkin kalau dihitung hampir 200 lebih, peserta smartphone plus itu LDR. Sehingga bunai menemukan formula. Kenapa bisa kebablasan? Kenapa bisa gak satu visi misi? Kenapa bisa tujuan finansial ini si LDR yang seolah-olah gajinya besar juga, tapi gak bisa tercapai? Yang pertama adalah suami cenderung mentransfer itu sisanya. Jadi misalnya suami gajian nih, dia ambil buat diri sendiri. Sementara istri gak tahu ini yang disisain suami ini berapa sih? Buat apa aja sih? Kebutuhan di sana berapa sih? Sehingga istri tuh gak bisa planning juga kalau memutuskan untuk tidak LDR kira-kira dana darurat saya berapa ya? Nah itu poinnya. Jadi kalau bisa didiskusiin dulu ya, budgetingnya, istri wajib tahu berapa kebutuhan suaminya. Nah yang kedua, saat gajian biar ngambil berkahnya dulu nih, biar ngambil mawad dahwarohmahnya dulu nih, supaya terbuka agar tidak ada dusta di antara kita, sahela. Malam Jumat, eh gak ya? Malam Sabtu ya hari ini ya. Jadi saat gajian tuh transfer dulu aja ke istri. Gak usah khawatir lah, admin misalnya 6500 itu gak sebanding dengan rasa bahagia istri mengetahui bahwa suaminya itu mempercayakan semuanya ke dia. Atau memang gak mau ada admin sama sekali bun, ayo banyak kok, aplikasi yang bisa mebebaskan admin transfer bank gitu. Nah setelah itu, suami info dulu nih, kebutuhan saya disini untuk masak sekian mah, untuk kos-kosan sekian, untuk nongkrong misalnya, untuk hobi ya, sekian. Jadi aku butuh segini nih, kira-kira gimana? Istri juga sharing. Oke, uang dari papa ini ya aku gunainnya A, B, C, D, E jadi suami tahu. Nah baru deh nanti istri transfer kembali ke suaminya. Nah ini Bunda yang sarankan untuk pasangan-pasangan LDR supaya memiliki satu visi misi dan satu tujuan finansial. Sampai menit ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kita langsung bisa berbagi. Kamu bagi komentar yang keren-keren. Bunda coba sharing pengalaman para peserta smartphone kelas yang alhamdulillah udah berhasil sedikit demi sedikit gitu ya untuk ngatur keuangan ya. Nah selanjutnya disini yang kedua, pasangan honorer. Nah honorer tuh kan ada yang tiga bulan sekali, ada yang empat bulan. Nah Bunda sarankan menggunakan metode deposito dengan sistem non-ARO, jadi gak otomatis. Jadi setiap bulan nanti akan cair. Misalnya gajinya 9 juta, yaudah bikin deposito 3, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Nanti setiap bulan cair tuh yang 3 juta. Gimana? Jadi seolah-olah kamu juga punya gaji bulanan. Jadi gak 3 bulan. Nah selanjutnya bikin budgeting bulanan kayak orang-orang bergaji bulanan. Tapi poin pentingnya jangan lupa untuk memasukkan kebutuhan pokok. Sebagai contoh, pajak kendaraan, misalnya PBB rumah atau mau mudik. Nah itu wajib banget. Apalagi pasangan honorer ya. Kadang-kadang tuh karena gajinya yang satu misalnya 3 bulan sekali, yang satu 4 bulan sekali. Itu kan kayak bakal susah untuk ngaturnya. Tentuin. Pokoknya semua yang punya 2 income tentukan. Income mana sih buat backup kebutuhan? Income mana yang fokus buat tabungan? Supaya apa? Tidak termanipulasi oleh gaji sendiri. Nah jadi gitu ya teman-teman. yang pasangan honorer coba deh pakai sistem deposito. Itu alhamdulillah beberapa peserta di smart mom kelas tuh berhasil. Jadi ketika dia gajian nih misalnya 9 juta, dia langsung ke bank bikin deposito 3 juta, 3 juta, 3 juta. Jadi nanti setiap bulan tuh cair. Jadi kayak ngerasanya tetep punya gaji bulanan. Oke teman-teman semoga tips bunai ini membantu. Kira-kira bikin tips tentang apa lagi? Boleh langsung aja sharing di kolom komentar. Nanti pelan-pelan pasti bunai baca dan mudah-mudahan kalau cocok bunai langsung naikin ke konten. Makasih ya bunai lanjut mau bikin untuk real. Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.